Istri tersangka Ega Subarna hingga kini masih menanti kabar sang suami. Selain Ega Subarna belum diketahui keberadaannya, keluarga juga kecewa atas penetapan status tersangka oleh kepolisian. Perasaan cemas, sedih dan kecewa berkecamuk dari dalam diri Nur Kuraizni. Hingga kini keberadaan dan kabar dari sang suami Ega Subarna yang merupakan tukang las di pabrik kembang api PT Panca Buana di Kosa Ambitangerang belum diketahui. Ega telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi pemicu kebakaran di pabrik kembang api itu. Nur yang kecewa atas penetapan status tersangka menilai suaminya hanyalah buruh yang tidak memiliki kuasa untuk menolak perintah atasan. Meski sang suami tak memiliki pengalaman dalam bidang pengelasan, namun tuntutan pekerjaan dan ekonomi menjadi alasan sang suami tak bisa menolak perintah atasan.